Kita ke informasi lainnya pemirsa 3 hari pasca kecelakaan helikopter PKWSP tipe Bel 505 di dasar tebing kawasan Suluban Desa Pecatu, Kota Selatan, Bandung, Bali. Aparat gabungan akhirnya berhasil mengevakuasi bangkai helikopter dari dasar tebing. Proses evakuasi memakai waktu cukup lama, lantaran lokasi jatuhnya helikopter yang cukup curam, serta kondisi bangkai helikopter yang dalam posisi terbalik saat kecelakaan. Tidak adanya akses jalan yang memadai ditambah medan yang cukup curam di lokasi kecelakaan helikopter. Membuat petugas dari perusahaan penerbangan dibantu aparat gabungan terpaksa harus melakukan pembukaan jalur terlebih dulu dengan menggunakan alat berat. Evakuasi harus dilakukan dengan sangat hati-hati, lantaran bangkai badan helikopter berada di antaran hintitan tebing kapur. Usai dievakuasi, bangkai badan helikopter akan dibawa ke pangkalan Bali Helitur di kawasan Kuta Selatan Badu. Sebelumnya KNKT sudah menyelidiki penyebab kecelakaan helikopter, namun belum bisa membeberkan hasil investigasi terkait dengan black box atau kotak hitam di helikopter. Otoritas Bandar Udara Wilayah 4 meregaskan jika helikopter tidak dilengkapi dengan flight data recorder atau cockpit voice recorder, sehingga tidak ada black box yang bisa membantu penyelidikan. Ini coloca Spuing dari helikopter yang dapat bersebut. Oh jadi ada khatalnya. Terima kasih.